Intro Halo, senang sekali ini pagi ini saya ketemu lagi bersama saya dengan Bung Roki Gerong dan suasananya rupanya cukupan ya, pagi ini cukup sejuk ya Bung Roki ya Iya, di Sentul udaranya masih drop, jam segini masih 22 derajat itu karena ada perubahan-perubahan kecil udara di Sentul kalau udara di Jakarta ya tetap panas karena semua sering sindir jadi sindir-sindir itu memanaskan udara politik sindir-sindirnya nanti kita bahas, tapi kita sekarang bahas tentang keputusan dari Raker Nasdem dan saya kira ini bisa disebut bukan keputusan Raker Nasdem, keputusan Surya Palok karena bagaimana bukan nama-nama itu kan, yang lima-lima nama itu diajukan kan kemudian diserahkan pada Surya Palok dan dia punya semacam hak prerogatif untuk menentukan dan sebenarnya namanya persis seperti yang Anda ceritakan beberapa waktu yang lalu gitu ya bahwa Surya Dan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa gitu ini bagaimana kita membacanya, karena khusus Ganjar Pranowo ini kan dia sudah menyatakan bahwa saya PDIP gitu dia sudah mulai tidak style kenceng lagi gitu tapi ternyata Surya Palok masih tetap memasukkan nama itu iya, yang paling penting adalah poin yang disebutkan saya dapat potongan pidato, Pak Surya Palok dia bilang ini belum final ya, tiga ini masih akan saya periksa lagi mana yang terakhir kan itu juga agak aneh, kan musimnya satu yang disebut sebagai konvensi dia harus keluar dengan satu nama jadi kalau masih ada tiga, nanti orang tanya akhirnya siapa ya balik lagi pada Pak Surya Palok jadi memang ini keputusan Surya Palok yang cerdik sebetulnya untuk membaca harga kira-kira ini cara membaca harga pasang tiga dulu, supaya investor lihat mana yang lukraktif gitu mana yang kira-kira bisa jadi blue chip apakah aneh, apakah Ganjar, apakah Pak Panglima tuh, Andika tapi orang melihat bahwa sinyal dari Ganjar itu gak dipeduliin oleh Pak Surya Palok kan mestinya kalau secara etis orang yang gak mau ngapain ditaruh di situ kan kan faktor lapangan Ganjar menganggap dia kader PDIP jadi udahlah, dan PDIP juga ada ke sinyal kader kami itu ya kader kami mau nakal pun dia tetap harus patuh pada kami itu jadi Ganjar itu sebetulnya itu biarkan aja dikasih oleh PDIP kan jadi malu juga ngambil punya orang tapi terlihat bahwa sebetulnya di dalam Nasdem ya ada faksi-faksi tetap ada faksi yang menginginkan Ganjar karena urusan di belakang itu panjang ada urusan ideologi, ada urusan dukungan keuangan segala macam tapi kita mau ucapkan sebetulnya di dalam prinsip pertama demokrasi Nasdem akhirnya ragu-ragu kita mau lihat kenapa dia ragu-ragu dan Anies merasa oke kalau ragu-ragu ya mungkin, sangat mungkin Anies menganggap bahwa saya juga pasti akan diberi harga oleh Nasdem jadi sinyal itu sebetulnya yang sebetulnya jadi anti-klimat juga Pak Surapalo itu kalau Pak Surapalo pidato besar tentang kebangsaan nah dalam prinsip kebangsaan itu gak boleh ada yang mendua dan orang merasa kok kayak dipajang, di showcase untuk ditawar tiga tokoh ini Andika Ganjar dan Anies jadi tetap orang curiga bahwa nanti akan ada putaran berikutnya dimana satu orang akan disebutkan oleh Pak Surapalo tapi tentu Pak Surapalo mesti tunggu juga perkembangan putih baru tentang Nasib Ganjar itu juga Nasib Prabowo misalnya yang kan sekarang blockingnya udah jelas ada blocking baru Demokrat, PKB, dan PKS yang pasti gak akan mencalonkan Pak Prabowo tuh karena tradisi kemarin orang masih ingat bahwa susah kalau deal dengan Pak Prabowo kira-kira begitu keadaannya dan ya Prabowo pasti mengerti itu dan Pak Prabowo juga mengambil inisiatif untuk melakukan manufur sendiri tuh karena kemungkinan juga dalil pertama setahun lalu bahwa Prabowo dan Puan itu bisa dibatalkan juga seperti perjanjian batu tulis kadang-kadang tinggal batunya aja yang ada tulisannya udah hilang oke, nanti kita dalami soal itu ya soal PKB Demokrat dan PKS tapi mari kita baca satu persatu ya Anies, Ganjar, dan Pak Andika bagaimana kita membacanya itu? kalau kita urut satu persatu deh Rocky walaupun Pak Suriang menyatakan bahwa ini sama gak ada urusan gak ada urusannya yang satu lebih tinggal yang lain tapi pokoknya berdasarkan berdasarkan orang biasa menyebutnya lah Anies, Ganjar, dan Andika ya orang menyebut Anies, Ganjar, dan Andika tiga-tiganya profil yang udah ada di dalam ingatan publik tuh dan kalau kita sebut nama Andika ya orang terutama milenial menganggap Pak Andika itu semacam figurisasi lokal dari toko global yang namanya Putin demikian juga Pak Prabowo tuh kalau saya lihat mem-memnya itu kalau Pak Prabowo lagi pidato semua orang merasa wah ini hebat nih kayak Putin dibikin juga Pak Andika tuh tapi kita mesti ingat bahwa ya Pak Andika tetap orang inginkan itu karena ada situasi yang seolah-olah bangsa ini akan pecah maka orang cari figur seperti Pak Andika nah bahayanya kalau bangsa itu punya potensi pecah itu penyebabnya adalah politik sipil lalu orang balik pada figurisasi militer jadi kalau Pak Andika kita lepaskan dari semacam prototip pemimpin yang tegas karena kepangkatan militernya itu juga berbahaya karena orang akhirnya mengandalkan kepimpinan kuat untuk mencegah bangsa ini pecah belah padahal problem pecah belah bangsa ini adalah problem sipil yang mesti diselaikan oleh persepekatan sipil kan jadi itu kesulitannya Pak Andika kalau Anis dia udah melenggang aja dia merasa dia udah figur global juga dapat penghargaan di mana-mana dan elektabilitasnya naik terus jadi Anis sebetulnya ya dianggap ya silahkan aja kalian tuh bikin-bikin koalisi atau Bukalapak tapi saya tetap ada di dalam top mind dari publik Indonesia itu masalahnya kalau Ganjar dia tetap berupaya untuk dapat sinyal bahwa dia dipilih oleh Jokowi jadi tergantung Jokowi betul-betul beramai gak dengan PDIP kalau gak yang disebut calon Jokowi yaitu Ganjar itu bisa juga didepak oleh PDIP kan jadi begitu banyak hal yang gak kita terangkan tetapi satu hal yang paling jelas adalah Pak Jokowi calonnya siapa karena itu mesti dijelaskan di awal supaya blocking-blocking ini juga punya punya semacam panduan ada mersuar untuk lihat oh Jokowi maunya Ganjar dan sinyal terakhir oh mungkin Jokowi maunya Ganjar tapi konglomerat mungkin nitipin Erik Tohir disitu jadi Ganjar Erik Tohir misalnya kita anggap oke itu bloknya istana blok PDIP lain lagi karena PDIP gak ada problem ya taruh siapapun dia udah punya tiket nah itu sebetulnya intinya tapi selingan sedikit karena Anda tadi ngomong soal blok istana tadi Ganjar Erik karena saya saya baru aja dikirimi ini dari teman-teman di UPI alumni UPI sebenarnya mereka yang merasa terkejut juga gitu karena ada seminar di situ seminar kebangsaan Indonesia Maju yang bicara itu Ganjar Erik dan Maruar Sirait nah kita tahu kan Maruar Sirait ini meskipun PDIP dia bloknya istana juga gitu dan dan ininya posternya merah gitu nah ini seperti ini ini orang wah ini ini apa ini kampus kita udah mulai dimanfaatin untuk kampanye-kampanye politik nih ada yang berkontak politik seperti itu tapi saya teringat pada Anda kan memang harusnya datang ke kampus gitu apakah seperti ini yang Anda bayangkan kan gitu bagus aja Ganjar Erik datang ke kampus didampingnya oleh politisi itu tetapi harus inisiatif kampus kalau ini kira-kira kampus disogok untuk jadi panggungnya disogok kan mestinya rektor ambil inisiatif atau BEM yang ambil inisiatif itu intinya tuh jadi kalau gak ada nama BEM di situ ya itu artinya dagang doang di situ jadi beli lapak doang supaya seolah-olah kelihatannya itu ada di kampus padahal itu ya itu markas partai dipindahin ke situ aja kan gak ada bedanya sebetulnya jadi memang masuk akal dulu kita inginkan BEM itu mengundang atau rektor yang punya inisiatif jadi kampus berinisiatif mengundang atau calon presiden ini berinisiatif menyodorkan diri untuk diundang kan itu kalau ini tim sukses yang yang nyewa aula doang tapi kalau saya lihat ini merahnya bukan merah ini bukan merah merah PDI kalau yang lihat yang tampil di situ ya merah UPI merah UPI walaupun UPI saya kira bukan merah logonya saya gak tau persis tapi yang jelas ini dari yang tampil kita udah tau kemana ini arahnya tapi balik lagi kita ke balik kita ke jadi kita anggap aja itu persiapan blok istana untuk kemancing opini publik nah kan begini Bung Roky ketika kemarin Resafel dan kemudian Pak Jokowi bagi-bagi bahkan nambah kekuatan di kabinet terus kemudian dibuat seremoni terkesan sekali bagaimana para pimpinan partai jalan bareng bersama gitu tujuh koalisi partai mendampingi Pak Jokowi kan orang akan memberikan kesan pada publik bahwa solid pemerintahan gitu tapi ternyata baru sehari kemudian dengan munculnya hasil rakernas dari Nasdem kemudian juga adanya blok-blok koalisi yang melibatkan juga partai-partai di pemerintah karena PKB kan bagian dari pemerintah bekerja sama dengan oposisi karena ada Demokrat dan PKS ini kan menunjukkan sebenarnya kemarin itu benar-benar itu cuman cuman apa ya itu cuman gimmick media saja dong ya betul karena itu kita selalu anggap ya itu yang di putus ini istana kan cuman buat dapet headline tapi between the line-nya itu yang lebih penting kan kalau ada sopan santun ya mestinya PKB nggak ikut dalam koalisi tapi juga Cak Imin tahu bahwa ini udah retak di dalam karena itu Cak Imin sebagai itu yang saya suka dari Cak Imin dia mampu untuk mengucapkan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh diucapkan tapi dia nekat dan kenekatan itu menunjukkan bahwa Cak Imin sebetulnya tidak tergantung dengan istana walaupun istana tetap anggap Cak Imin suatu waktu bisa dipersoalkan masa lalunya tapi sekali lagi yang kita sebut sebagai kecerdikan politik itu ada pada Cak Imin dan manuvernya itu yang pasti dia sodorkan ke PKS maupun ke Demokrat nah itu sebetulnya intinya kenapa betul tadi bahwa itu gimik-gimik aja seolah-olah utuh Pak Jokowi harusnya tersinggung dong barusan dia bikin konsulasi istana kok Cak Imin udah bikin blog sendiri lagi kan begitu tapi ya itu ketidakmampuan Pak Jokowi untuk membaca realitas politik menyebabkan dia juga akan diakali oleh menteri-menterinya yang cerdik ini termasuk Cak Imin ya termasuk kan maksud Pak Jokowi tutup pintu tiket-tiket untuk Anies dengan menarik Pak Zul ke kabinet ternyata Sudah Pak Loh malah mengumumkan nama itu yang kita sebut berkali-kali bahwa di dalam kabinet pasti terjadi saling amputasi karena semua ingin dapat sisa-sisa APBN yang masih mungkin untuk dijadiin proyek dan sisa-sisa ya sebetulnya semangat kebangsaan yang sebetulnya agak palsu karena mereka menganggap ya Presiden Jokowi juga sebetulnya ya siksak-siksak doang gak ada arah gitu jadi terjadilah lalu lintas yang saling memotong di istana chaos di jalan raya jalan raya politik maksud saya yang sudah mulai untuk oke nah sekarang balik lagi ke koalisi PKB PKS dan Demokrat ini saya kira orang kalau membaca ini pasti tidak bisa melepaskan figur SBY nah kebetulan dua partai ini kan dulu bagian dari koalisi pemerintahan SBY juga kan gitu nah ini ini kemana nih arahnya di Bung Roki oke kita ucapkan aja yang ingin didengar publik ya yang gak ingin didengar kita simpan-siman nanya jadi kelihatannya setelah ya kan Pak Prabowo udah ketemu Nasdem dan Pak SBY juga ketemu Nasdem dan dalam kalkulasi yang sangat taktis Pak SBY kan kalkulasinya selalu berdasarkan kuantitatifnya sebetulnya si ini dengan si ini si itu dengan si itu dan kelihatannya yang diucapkan oleh PKB untuk dekat dengan PKS juga sebenarnya di dekat diucapkan dengan dengan Demokrat dan kesepakatan itu masuk akal karena ini blok partai-partai menengah yang berupaya untuk melawan Goliath kan begitu intinya tentu kita mau lihat siapa yang akan dicalonkan nanti dari awal Demokrat pasti mengatakan ya itu urusan belakangan karena soal Capres itu nantilah yang penting ada kesepakatan bikin blok baru juga PKB kalau Cak Imin dari awal tentu dia udah kasih sinyal bahwa apapun isinya saya minimal wakil presiden minimal jadi sebetulnya itu udah terjadi dan PKS tentu lebih rasional lagi untuk melihat yang penting ada blocking baru supaya ada kepastian arah politik PKS jadi kita bisa sebut memang ini artinya blok oposisi dan Muhaimin melihat peluang itu untuk bekerjasama dengan oposisi karena hanya dengan cara itu Muhaimin beredar terus kalau gak kan habis juga Muhaimin dia mau kemana jadi saya kira siasat itu yang lebih baik kita bicarakan dan PKS maupun Demokrat tentu menganggap Cak Imin ini yang akan jadi wakil dari pemilih di tingkat rural di tingkat pedesaan karena kedekatan dengan NU walaupun masih ada problem dengan ketua NU tapi kelihatannya begitu Demokrat adalah partai menengah dengan basis tab figure SBE dikuatkan disitu PKS ada militasinya karena die hard sebetulnya karena PKS dan tapi mesti tahu juga PKS itu basisnya itu di perkotaan juga nah yang di pedesaan itu tentu adalah masalahnya Cak Imin jadi sebetulnya itu yang mengkhawatirkan Nasdem akhirnya karena PKS lebih jago menyapu dua wilayah perkotaan maupun pedesaan kira-kira begitu buat sementara yang bagian-bagian yang ingin didengar hasilnya saya WA khusus saja tapi saya masih penasaran dengan nama dengan nama Anies sudah dimunculkan oleh Nasdem walaupun saya kira ini dia satu langkah lebih maju dibandingkan PKS dan kita tahu kemarin pada milat milat PKS kan nama Anies juga dilelukan oleh konstituen dari PKS mungkin gak ini kemudian ketemu di sini Nasdem juga gabung ke koalisi ini ya itu nanti putaran berikutnya kelihatannya Nasdem akan kehilangan pakem kan karena ganjar gak mau Anies masih dipertanyakan dan Anies merasa PKS lebih dulu menyebutkan itu dan lebih pasti gak perlu dipasang tiga lagi jadi Anies sebetulnya aman karena dia tetap akan diasuh kalau gak bisa lewat Nasdem lewat Demokrat PKS PKB ini kan dan pasti Nasdem akan menganggap bahwa itu undangan juga buat dia karena sama-sama pernah menyebutkan nama Anies dan kita tahu ya Surapalo di ujungnya juga akhirnya harus menyebutkan nama Anies terakhir kalau ganjar kan gak mungkin dia bilang ya saya simpan ganjar di air gak bisa makin lama disimpan orang merasa bahwa ini cuma buat dagang Andika juga tadi karena profilingnya yang masih dianggap militer aktif itu intinya ini pertanyaan penting saya kira pertanyaan semua orang dengan semacam ini kemana para oligarki ini akan berlabuh atau mereka yang mengatur semuanya gimana ya pasti akan ada saling kirim sinyal dengan oligarki oligarki tetap merasa bahwa ya mau oposisi pun yang penting di ujungnya nanti gangguan terhadap oligarki gak terlalu besar jadi nama Anies tetap dianggap berbahaya bagi oligarki tapi dia juga rasional karena menganggap bahwa lebih baik di ujungnya itu mulai bikin negosiasi dengan semacam timnya Anies memang nanti betul-betul kalau Anies dapat semacam curahan antusiasme publik lalu dihajar habis itu oligarkinya tapi kita tahu politik itu selalu the art of the possible disini tentang yang mungkin dan pasti gak setajam itu perbedaannya bahwa Anies akan betul-betul konfrontasi dengan oligarki yang sekarang memang nada itu diucapkan supaya langsung jadi kontras kan istana itu diasuh oligarki Anies diasuh oleh oposisi kan begitu jadi buat sementara begitu kira-kira blockingnya karena Anda kadang mengucapkan itu terpaksa saya bocorin ini karena sudah ada yang mengontak saya dan minta berkomunikasi dengan Anies dikira saya bagian dari tim atau anis begitulah dan sama karena FNN terus mengucapkan hal yang kontroversial sebetulnya tema-tema politik kita tapi kan tetap kita ingin agar supaya di ujungnya ada kesepakatan untuk memulai demokrasi dari 0% tetap kita ingin tagi Anies kalau mau dapat dukungan dari FNN ucapkan 0% begitu saja begitu juga PKS begitu juga PKS begitu juga Demokrat demikian PKS demokrat tapi kelihatannya PKS sudah karena saya ikuti wawancara dengan Sekjen Hersu dengan Sekjen ya Sekjen walaupun agak marah-marah dikit tapi dia tahu teguran FNN itu memang masuk akal bagus-bagus saja memang tugas kita masih mengingatkan mereka saya dekat dengan Caimin saya kenal baik PSB ada teman diskusi saya teman-teman di PKS juga begitu tapi itu tidak boleh membuat kita lalai untuk mengatakan demokrasi harus dibersihkan dari awal yaitu 0% itu saja kalau itu jangan kita nego lagi sejak awal posisi FNN jelas clear tidak abu-abu ya oke tetap 0% ya itu intinya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!